dilatihkan secara terus-menerus kepada generasi muda agar mereka lebih mengenal nilai-nilai dasar perdamaian. Prinsip adalah gagasan dasar yang mengandung kebenaran berupa doktrin atau asumsi yang terjabar dalam hukum atau tata pergaulan. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila itulah prinsip-prinsip kehidupan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang lima tersebut merupakan pendukung dan sekaligus realisasi konsep-konsep yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar nasionalisme yang kokoh dan terginas dalam menghadapi perubahan global, kalimat yang terpampang pada pita putih yang tercengkram kaki burung Garuda, lambang negara Indonesia yaitu Bineka Tunggal Ika, memiliki makna yang menggambarkan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia meskipun berbeda, tapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan Indonesia. Demikianlah orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita berikan aplaus kepada Irgen Polisi Profesor Dr. Iza Fadri SK, SHMH. Fakultas Ilmu Komunikasi Ulva Rahayu Sarjana Ilmu Komunikasi Desi Komalawati Sarjana Ilmu Komunikasi Teknik Informatika Desi Purwati Sarjana Komputer Chandra Budi Setiawan Sarjana Komputer Wahyudi Nugroho Sarjana Komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dwi Maya Lesari, SM Wahyu Wijayanto, SM Herlan Gunawan, SM Magister Manajemen Dea Paramita Kuntohadi, SHMM Fakultas Desain dan Industri Kreatif Tri Suwarno, SD Yanni Kurniawan, Dr. MM Niko Saptria Faiz, SD Program Strata 1 Fakultas Psikologi Ana Widya Stuti, SPSI Hermanto, SEMAK Danang Pambudi, SPSI Kristiana Francisca, SEMAK Rama Nurul Husni, SPSI Kepada Ketua Program Sudi Magister Hukum Kami mohon untuk mewisuda lulusan Rahayuning Dwi Yati, SOS, SOS MH Stefanus Kusame, SH MH Wisuda Sarjana Sains Terapan Fisioterapi Daniel Raja Sotardodo, SFT Dewi Ayu Listiasari, SH MH Francisca Wendakuai, SFT Iswi Biwadowati, SOM MH Kami mohon dekan Fakultas Teknik Serta Ketua Program Sudi Teknik Industri Untuk mewisuda para lulusan Program Strata 1 Fakultas Teknik Industri Ketua Program Sudi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Kami mohon untuk mewisuda lulusan Ian Basyofi, ST Trianda Laksmana, SFT Mutia Aprilia, ST Kami mohon dekan Fakultas Hukum Serta Ketua Program Sudi Mewisuda para lulusan Program Strata 1 Fakultas Hukum Ahmad Lutfi, SH Wisuda Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Ageng Prasetyo, SIKOM Karyana Girijati, SH Elvira Rinaldi, SIKOM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Beserta Kaprodi Manajemen Untuk mewisuda lulusan Andri Irianto Wongso, S.E. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekali lagi selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Lista Meria Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Manajemen Universitas Esa Unggul Dengan IPK 4,00 Sigit Adi Wibowo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Akutansi Dengan IPK 4,00 Kemudian Gede Peronajaya Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Profesi Nurse Dengan IPK 3,98 Jefri Fakultas Hukum IPK 3,95 Kemudian Muhammad Hatta Mustafa Fakultas Hukum Magister Hukum Dengan IPK 3,92 Halimatusa Gustandia Fiarani Fakultas Teknik-Teknik Industri Dengan IPK 3,91 Kemudian Duingga Lianti Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Dengan IPK 3,89 Fitri Chandra Andano Fakultas Desain Industri Kreatif Desain Produk IPK 3,86 Natalia Wijayanti Setia Ningrum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Dengan IPK 3,85 Viola Fakultas Psikologi Dengan IPK 3,85 Jessica Dwi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Rekam Medis IPK 3,84 Eka Agustin Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Kesehatan Masyarakat IPK 3,82 Fiona Veronica Fakultas Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat Dengan IPK 3,78 Innovelia Citra Olive Fatima Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Ilmu Gizi Dengan IPK 3,77 Horas Mauliate Andre Gromiko Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota IPK 3,75 Loana Indrawan Halim Fakultas Desain Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual IPK 3,75 Andara Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi IPK 3,71 Tri Hartimaya Utami Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Manajemen Informasi Kesehatan IPK 3,68 Atika Hanun Fakultas Fisioterapi Dengan IPK 3,65 Tita Arpiani Fakultas Profesi Nurse IPK 3,58 Dan Bari Agustian Muhara Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Magister Administrasi Publik Dengan IPK 3,35 Boleh sekali lagi tepuk tangannya Teman-teman Kini saatnya penyerahan penghargaan Lifetime Achievement in Education Award Kepada Ibu Sumartini Kami persilahkan kepada Ibu Sumartini untuk maju ke depan Sekali lagi selamat kepada Ibu Sumartini Atas Lifetime Achievement in Education Award Janjiwisu Dawan Janjiwisu Dawan Janjiwisu Dawan Dan Senantiasa Berbakti Dan Senantiasa Berbakti Dan Senantiasa Berbakti Mata Yang Kami Cintai Dan Kami Agungkan Universitas ESA Unggul 2 Akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah Dalam lapangan keahlian masing-masing Tiga Akan menggabdikan diri kepada rakyat Bangsa Serta negara Republik Indonesia Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut serta melaksanakan ketetiban dunia Yang berlandaskan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fellow graduates Today is our graduation day For the past four years We have been struggling To get where we are now Our graduation time Here we are Our dress is black gown And square heads We made it We are actually graduates from university And going into the real world Most importantly They have taught us The importance of grabbing an opportunity When it comes But There is one thing to remember Whatever choice we make We do it all To Asa Longgul University Congratulations Thank you very much Have a wonderful moment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Sidang terbuka Senat Universitas Saya nyatakan Ditutup Alhamdulillahirrahmanirrahim Kami berjanji Padamu negeri Kami bermakti Padamu negeri Kami bermakti Padamu negeri Jiwa raga Amin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.